Intro Untuk mendengarkan aspirasi dan ingin melihat secara langsung persoalan warga yang menempati rumah liar di wilayah Tanjung Uncang, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, pagi tadi melakukan dialog dengan warga Kampung Cunting, RT02, RW01, Tanjung Uncang. Dalam dialog tersebut, Gubernur Kepulauan Riau mengatakan bahwa ia akan mendengarkan seluruh aspirasi dari masyarakat dan akan mendeklanjuti permasalahan yang kerap dihadapi oleh warga di rumah-rumah liar. Nurdin berharap, apabila ada pengusaha yang ingin melakukan penggusuran terhadap para warga, harus lebih mengutamakan dialog sehingga tidak menimbulkan masalah yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi memang negara harus melindungi hak masyarakat, dan ini adalah untuk undang-undang itu. Yang kedua, kami informasikan, ada keinginan, kita dukung secara politik agar di Batam ini tidak ada lagi dualisme-dualisme yang sulit. Sementara itu, di tempat yang sama, Horjani Huta Galung selaku inisiator kegiatan dialog ini menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan dialog ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan secara langsung permasalahan yang mereka hadapi kepada gubernur selaku kepala pemerintahan di Provinsi Kepri. Khususannya dari pertemuan ini adalah mereka mengatakan bahwa ada orang-orang yang digusur itu ada yang mendapatkan ya sesuai dengan ekspektasi mereka, bahkan ada yang tidak mendapatkan sahabat-sahabat. Horjani berharap, hak-hak masyarakat bawah, khususnya warga masyarakat yang masih menempati pemukiman liar agar lebih diperhatikan lagi, sehingga dapat memperoleh kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.